Intro Assalamualaikum, selamat pagi Bapak Ibu, Tuhan memberkati kita semua Tetap kuat, tetap semangat, tetap bersuka cita dan menjaga hati lebih dari apapun Karena jika ada hal yang perlu dijaga hari ini, itu adalah hati kita Dan siapa berhasil menjaga hatinya, dia menjadi orang yang berbahagia Masa depannya tentu akan menjadi lebih baik Dan Alkitab berkata, pelihara lah hatimu, lebih dari segala perkara yang patut dipelihara Kita masih belajar tentang kesimpulan antara kesombongan melawan kerendahan hati Kita sudah belajar bahwa orang-orang yang sombong, tidak sabar, menunggu kepercayaan Tuhan Kepercayaan untuk mendapatkan otoritas Dia merampas, mengambil, berbeda dengan orang yang rendah hati Orang yang rendah hati selalu menanti, menunggu, bahkan dia tidak mengharapkan Justru anugerah datang, seperti kayak Daud, dia tidak pernah pipi jadi raja Tetapi Tuhan mempercayakan Yang kedua, orang yang rendah hati tidak lagi dikuasai oleh hal-hal yang dari luar Dia tidak terpengaruh lagi pikiran dan perasaannya Apapun yang terjadi, karena dia lebih dikuasai oleh kebenaran firman Yang ketiga, kita sudah belajar bahwa kita perlu memiliki respon Atau istilah saya, kita mengalami peremukan Mengalami daging yang mati, buli-buli yang pecah Sehingga minyak narwastu yang wangi itu bisa keluar Bau harum Kristus dari bejana tanah liat Kristus yang begitu mahal dalam hidup kita Perlu dirasakan, dilihat oleh banyak orang Dan itu butuh kematian daging atau peremukan Kita tidak lagi merespon dengan cara-cara lahiriah, cara-cara daging Tetapi tetap kita menjaga Respon kita selalu tetap di dalam kasih dan penerimaan Yang keempat, orang yang rendah hati Atau bedanya orang yang sombong Sudara tahu biasanya kalau orang yang sombong Dia suka mengutuki kata-kata yang keluar dalam hatinya Tidak benar Tetapi orang yang rendah hati Dia menjaga kata-kata di dalam hatinya Karena dalam kitab Roma pasal 9 ad 1 dikatakan Aku mengatakan kebenaran dalam Kristus Aku tidak berdusta Suara hatiku turut bersaksi dalam roh kudus Jadi orang yang rendah hati itu kebenaran bukan hanya di mulut Di pikiran Tapi dia meresap di dalam hati Keluar lewat jiwa dan kemulutnya Kata-katanya bisa dirasakan Jadi bukan sekedar istilah orang Batak itu Hol hat, holan hata Cuma ngomong bukan Om do, bukan Tetapi orang yang rendah hati itu kebenaran itu Betul-betul meresap sampai ke dalam sum-sumnya Sampai ke dalam kehidupannya Dikuasai penuh, dituntun, dipimpin oleh roh kudus Sehingga ketika dia berkata-kata Dia bukan sekedar berkata-kata Seperti Yesus Dia ngomong seperti orang menaruh kuasa Karena dia penuh dengan firman Firman itu menjadi darah dan daging dalam hidupnya Beda dengan orang-orang farisi Orang-orang agama Mereka mengajar ayat yang sama mungkin Kata-kata firman Tetapi orang merasakan ada perbedaan Orang yang rendah hati Adalah orang yang Dia tidak lagi berkata-kata di dalam hatinya yang tidak benar Tetapi dia menjaga hatinya Sesuai dengan firman Tuhan Kenapa? Suara hatiku turut bersaksi dalam roh kudus Jadi kita tidak menghakimikan Terkadang orang kelihatan baik di depan muka kita Ya kan? Tetapi dia mengutuki Dia mengumpat Dia berkata-kata Di pikirannya, di jiwanya ada kata-kata penghakiman Kata-kata kemarahan Di depan dia seperti hormat Tunduk Tetapi di belakang dia berbicara lain Bapak Ibu Karena itu perbedaannya jelas sekali Orang yang sombong Menjadi orang-orang yang akhirnya berbeda Tidak di atas ya Tetapi berbeda Dikatakan ya dan tidak Itu campur Jadi tergantung moodnya Karena itu Dikatakan dalam kitab masmur Bahwa Tuhan menyukai Kebenaran di dalam batin Jadi Coba cek apakah suara-suara di jiwa kita itu Sudah muncul suara-suara kebenaran Atau masih suara-suara ketakutan Suara-suara kemarahan Suara-suara penghakiman Suara-suara mengumpat Alkitab berkata ketika Yesus dalam puncak penderitaannya Dia tidak mengancam Dia tidak menghakimi Dia tetap mengeluarkan kata-kata kebenaran Ya Bapak ampunilah mereka Sebab mereka tidak tahu Apa yang mereka perbuat Dalam masmur pasal 10 Dalam ayat yang ke-13 Mengapa orang fasik menista Allah Sambil berkata dalam hatinya Jadi orang fasik Orang sombong Orang sembrono Selalu kata-kata dalam hatinya Jadi Saya mau ngajak kita lewat Satu hari ini Untuk memperhatikan Kata-kata kita Khususnya kata-kata di dalam hati kita Ya Jangan sampai kita seperti orang fasik Dan orang sombong Sambil berkata dalam hatinya Engkau tidak menuntut Allah itu Baik Gak apa-apa Walaupun bikin dosa Makanya Doa Daud dalam masmur 119 Ayat 43 Janganlah sekali-sekali Mencabut firman kebenaran dari mulutku Sebab aku berharap Kepada hukum-hukummu Saya berdoa Supaya Pusat hidup kita Yang menjadi sumber kebahagiaan kita Itu bisa Mengalir Karena kita menjaga hati kita Dalam masmur 51 Ayat 10 Jadikanlah hatiku Tahir ya Allah Dan perbaharilah Batinku Dengan roh yang Teguh Jadi Daud selalu meminta Ketika dia dalam dosa Dia tidak ingin Dia ada suara-suara Kenajisan Ada suara-suara Yang lain Dia hanya ingin hatinya Dipenuhi dengan kebenaran Karena dia berkata Jadikanlah hatiku Tahir ya Allah Dan perbaharilah Batinku Dengan roh yang Teguh Mari kita Berdoa supaya hari-hari Di tengah situasi Yang sedang terjadi hari ini Banyak hal yang berubah Biarlah suara hati kita Tetap menyuarakan Suara kebenaran Suara hati kita Dipenuhi dengan Segala kebenaran Tuhan Yaitu firman Tuhan Dalam masmur 51 Ayat 17 Yang dikatakan Korban sembelihan kepada Allah Ialah jiwa yang hancur Hati yang patah Dan remuk Tidak akan kau pandang Hina ya Allah Jadi Allah sangat menghargai Hati kita Ketika hati kita Tetap kita jaga Di dalam kebenaran Dalam masmur 106 Ayat 33 Diceritakan kisah Bagaimana orang-orang Israel Dengan kata-katanya Mereka Memahitkan Hati Tuhan Sehingga Ia keledor Dengan kata-katanya Jadi Hati-hati Dengan kata-kata kita Makanya kita belajar Terkadang kita Sama anak kita Kita menghakimi Kata-kata kasar Kotor Kata-kata tidak berguna Percuma Jadi suami istri Jangan pernah berkata Percuma kau ibadah Tidak ada gunanya kau Saya beritahu Itu kata-kata yang lahir Dari hati yang Tidak rendah Tapi dari hati yang tinggi Karena itu kita belajar Menggunakan kata-kata berkat Keluarkan Ucapkan kepada anak Kepada siapapun Kepada bangsa Kepada pemimpin kita Kata-kata berkat Kalau kita ingin melihat Hari-hari kita menjadi baik Masa depan kita menjadi indah Salah satunya adalah Kita harus menjaga Kata-kata kita Untuk berkata-kata yang benar Jadi orang yang sombong Kata-katanya selalu melangit Meninggi Dalam hatinya Aku hendak Aku hendak Aku begini Aku begini Pencapaian dan segala macam Tapi orang yang rendah hati Hatinya dipenuhi Pusat hidupnya Ada sumber kehidupan Sumber kebenaran Yaitu firman Allah Karena itu Semakin kita bisa melihat Perbedaan Antara orang yang sombong Dan orang yang rendah hati Itu terlihat dari kata-katanya Kenapa kata-katanya? Karena hatinya Tidak dipenuhi dengan kebenaran Kiranya Tuhan memberkati kita semua Shalom Terima kasih telah menonton!